Sebagai instansi pemerintahan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Direktorat Sekolah Menengah Pertama senantiasa berbenah diri dengan melakukan perubahan budaya kerja yang berorientasi pada kualitas dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan semangat tersebut, Direktorat SMP siap menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Saya, Inyuman Ubi Kuryawan, bersama seluruh jajaran Direktorat SMP, berkomitmen untuk berjalan di garda terdepan barisan perubahan. Melangkah dan memegang teguh etos kerja yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, adaptif, dan loyal. Memberikan kinerja terbaik dengan memperbarui sistem internal secara kontinu, mensosialisasikan program-program yang ada, hadir dan melayani publik, serta konsisten dalam membangun wilayah zona integritas, wilayah bebas dari korupsi di Direktorat SMP. Pembangunan ZIWBK di Direktorat SMP telah dimulai sejak tahun 2021 dengan melakukan perubahan pada enam area pemungkir. Pada area manajemen perubahan, komitmen pimpinan menjadi katalis perubahan di lingkungan Direktorat SMP. Tim ZIWBK bersama agen perubahan terus mendorong perubahan budaya kerja lewat perubahan pola pikir secara bertahap. Dari sisi penataan tata laksana, Direktorat SMP telah melakukan pemutahiran sejumlah dokumen prosedur operasional standar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat SMP memanfaatkan aplikasi SINDE, aplikasi monitoring laporan keuangan, dan spasi kita. Informasi terbaru senantiasa disebarluaskan melalui situs web dan media sosial. Penetapan kinerja pegawai ditetapkan berdasarkan IKK Direktur. Untuk menubuhkan budaya kerja disiplin, kami telah menerapkan program reward dan punishment kepada pegawai. Guna mewujudkan pemerintah yang good governance, akuntabilitas instansi menjadi salah satu aspek penting yang perlu dikuatkan. Pimpinan terlibat penuh dalam sosialisasi dan pembantauan pelaksanaan program. Berkat kerjasama dari seluruh pegawai, Direktorat SMP berhasil meningkatkan nilai SAKIP dari tahun ke tahun. Dari sisi pengawasan, Direktorat SMP terus melakukan kampanye dan implementasi pengendalian gratifikasi melalui berbagai media. Tersedia layanan pengaduan masyarakat pada situs web milik Direktorat SMP yang terintegrasi dengan SPAN Lapor, serta menyediakan tautan whistleblowing system yang mengakomodir pengaduan benturan kepentingan. Direktorat SMP juga menyadari kualitas pelayanan publik harus terus ditingkatkan. Komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada publik dibuktikan dengan memberi ruang interaksi bagi masyarakat dan mempublikasikan maklumat pelayanan. Sejalan dengan langkah mewujudkan visi dan misi, kami mencoba memecahkan isu-isu strategis yang sekaligus menjadi program unggulan dari Direktorat SMP. Pertama, Direktorat SMP menjalankan program pencegahan tiga dosa besar. Maraknya kasus perundungan, kekerasan, dan intoleransi yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan menjadi dasar kuat untuk menjalankan program ini. Oleh sebab itu, kami mengadakan workshop, mendukung kampanye program Roots, serta mengampanyekan gerakan anti-perundungan, kekerasan, dan intoleransi melalui buku Saku, webinar, dan konten-konten di media sosial. Kedua, Direktorat SMP mengembangkan platform e-raport untuk menjawab persoalan data kelola nilai peserta didik yang belum terdigitalisasi. E-raport hadir sebagai inovasi digital manajemen dan pelaporan capaian hasil belajar siswa. E-raport dikembangkan sesuai dengan panduan pembelajaran dan asesmen, serta telah tersinkronisasi dengan data pokok pendidikan. Ketiga, Direktorat SMP menjalankan program afirmasi DAK untuk mendorong peningkatan alokasi DAK fisik bagi 62 kabupaten daerah afirmasi. Sejak tahun 2021, kami membantu memberikan solusi atas kendala pengusulan alokasi DAK fisik kepada daerah sasaran agar pembangunan sarana-prasarana pendidikan dapat terlaksana. Dengan adanya konten-konten Instagram, podcast, maupun konten-konten di website Direktorat SMP, kami menjadi lebih mudah dalam memperoleh informasi. Di selarutinitas, kami mencari informasi, menyimat, dan membagikan konten informasi tersebut. Kami menjadikan informasi tersebut sebagai bahan diskusi. Gotong Royong dan semangat perubahan ini secara nyata berhasil membawa Direktorat SMP meraih prestasi dan penghargaan. Mari bersama mewujudkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi.